selamat sore teman-teman semua terima kasih selamat menikmati 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 video permainan selamat menikmati sebelum menikmati background menikmati menikmati coding pada yang di dan segala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam menikmati yang digunakan yang digunakan 3D artis 3D artis 3D artis ini bertugas untuk membuat sebuah aset dengan dimensi 2D artinya ya dia itu membuat kayak misalkan tombol tombol yang dia itu gak mungkin sebuah tombol itu kan 3D itu gak mungkin kan pasti 2D jadi itu tugasnya 2D artis kemudian ada 3D artis 3D artis ini yang bertugas untuk membuat 3D aset seperti karakter pohon atau yang lain-lain selama mereka membuat sebuah game 3D tapi kalau mereka berfokus pada games 2D ya berarti 3D artis ini gak digunakan yang di bidang apposer dan juga sound effects engineer nah bedanya apa musik komposer ini dia itu bertugas untuk melakukan sebuah menciptakan sebuah musik yang digunakan untuk background musiknya jadi kalau ada lagu-lagu di belakang layar itu namanya background musik dan itu tugasnya musik komposer untuk membuatnya dan untuk sound effects engineer SFX engineer ini dia itu bertugas untuk membuat aset sound tambahan oke nah selanjutnya ada beberapa game engine disini yang saya tampilkan cuma beberapa dari sekian banyaknya game engine salah satu contohnya dan mungkin yang paling populer itu unity itu pasti banyak teman-teman yang pakai unity kemudian ada juga kokos 2dx dan juga kokos kreator nah yang kita pakai disini kokos kreator dan kokos kreator dan kokos 2dx ini itu mereka satu company satu perusahaan namanya kokos mereka ini sebenarnya produk kina sih tapi powerful dan bisa menandingi produk-produk negara barat kayak unity seperti ini atau disini ada yang namanya unreal engine kokos kreator ini udah bisa menandingi mereka kemudian juga ada yang namanya cry engine serta dunia engine nah cry engine ini itu dibuat oleh cry tech yang sudah disebutkan sebelumnya dan dunia engine itu dibuat oleh ubisoft dan sebenarnya ada cerita menarik dari cry engine dan dunia engine ini sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mungkin masih belum oke belum ada yang ditanyakan ya ya tadi itu sekilas pengantar aja sih oke kalau gak ada yang ditanyakan sekarang masuk ke demo kokos kreator nah teman-teman udah download kokos kreator dulu atau perlu saya sampaikan cara download ya mungkin mungkin perlu oke saya sampaikan aja ya iya nah kokos kreator bisa teman-teman download di situs resminya kokos.com disini situs resmi dari si company kokos itu kemudian teman-teman bisa ke bagian products terus kokos kreator disini juga ada kokos today kita ke kokos kreator nah bedanya kokos kreator sama kokos today itu nanti saya jelaskan deh kemudian teman-teman bisa ke bagian sini tinggal di download di download aja nanti setelah di download teman-teman dapat yang namanya kokos dashboard karena saya sudah terinstall jadi gak download ya nah nanti teman-teman downloadnya kokos dashboard ini nah dari kokos dashboard ini teman-teman baru mendownload yang namanya editornya disini teman-teman lakukan download disini nah baru deh teman-teman download kokos kreator versi berapa yang diinginkan nah saya tekankan untuk saat ini teman-teman download yang versi 2 4 3 aja jangan terlalu over over version soalnya setiap versi dari kokos kreator itu cara makanya beda jadi jangan terlalu berambisi wah saya harus pakai yang versi terbaru itu jangan soalnya ini disini saya install 2 versi 2 4 3 yang ini sama versi 3.0 ini versi terbarunya dan ini itu bedanya sangat jauh dari segi penggunaan dan segi scriptingnya pun itu sangat jauh jadi saya saranin untuk 2 4 3 jadi terkini dahulu nah setelah download kokos kreator ini sekitar 600 MB itu nanti teman-teman gak usah lakukan instalasi lagi bakal langsung otomatis terinstall sama si kokos dashboardnya kemudian kalau mau pakai kita ke bagian project ini nah ini ada beberapa contoh project yang sudah sempat saya kerjakan kalau teman-teman mau bikin project baru tinggal di klik new ini aja klik new disini juga ada beberapa template kalau teman-teman mau melakukan sebuah pembuatan project menggunakan template tapi disini saya buat yang empty aja ya empty project jadi biar benar-benar real dari awal dan kemudian pastikan versi editor versinya yaitu 2.4.3 itu kalau teman-teman cuma nginstall satu versi pasti otomatis 2.4.3 karena disini saya nginstall dua versi jadi ada pilihannya kemudian name name ini itu akan berisi dari judul gamenya misalkan teman-teman mau bikin games mobile legends misalnya ya berarti disini namanya mobile legends dan jangan ada spasi untuk nama project itu gak boleh ada spasi misalkan disini saya bikin project namanya learn focus creator jadi bentuk nama project itu kayak gini gak boleh ada spasi kayak gini itu bakal diperingati sama dia gak boleh ada spasi jadi kayak gini aja kemudian position ini lokasi dimana teman-teman nyimpen di projectnya misalnya ini saya simpen di personal project ini bebas mau ditaruh dimana aja terserah gak wajib harus di destinasi ini gak gak wajib kemudian langsung click and open oke tinggal tunggu sebentar sampai loadingnya selesai nah kalau udah terbuka seperti ini itu berarti kokos creator siap teman-teman gunakan nah jadi disini saya akan mengenalkan user interface user interface dasar dari kokos creator nya ya nah ini kan menunya kalau teman-teman terlalu sempit bagian ini bagian canvas namanya kalau terlalu sempit bagian note library ini bisa dipindah ke sini aja ini biasanya saya lakukan jadi biar dilakukan tab gini aja lebih enak oke nah yang pertama struktur folder dari project itu terdiri dari folder aset dan folder internal internal ini udah otomatis terinclude dari si kokos creator dan folder aset dia ini yang berisi gambar-gambar yang akan kita gunakan serta komponen-komponen lain yang kita gunakan seperti fonts atau mungkin musik dan lain-lain itu masuk ke folder aset nah kemudian di sini ada yang namanya note 3 di sini ini akan berisi dari hirarki project kita misalkan di sini kita punya sebuah objek namanya canvas canvas itu yang kotak kalau saya klik dia warna biru kemudian main camera dia ini yang bertugas untuk melakukan view dari game itu nah tugasnya main camera itu bisa kita lihat di bagian bawah di tab game preview nah hasil dari main camera itu akan tampil di game preview ini ini munculnya hitam karena kita belum punya apa-apa disini ya nah kemudian disini ada yang namanya note library jadi apapun yang ada di dalam games itu namanya note disebut note canvas ini note main camera juga note kayak gitu nah misal disini ada beberapa contoh misalkan partikel deh jadi kita bisa membuat sebuah partikel dengan cara ini kita drag langsung kesini itu bisa kayak gini nah ini kan tampil kan di bagian game preview nah kalau kita geser main camera sorry oh ini review ya bentar saya ambil gambar contoh dulu oke nah misalkan kita punya gambar apa ya ini tinggal kita tarik aja ke focus creatornya kemudian arahin ke folder aset nanti bakal masuk ke bagian sini nah setelah asetnya udah siap itu kita bisa pakai dengan cara langsung di drag aja gini dan pastikan arahkan cursor ke canvas sampai canvas ini warnanya hijau gini soalnya kalau dia cuma di drag gini ya itu gak bakal masuk ke dalam si canvas jadi kayak gini dia akan gak masuk ke canvas nih kalau canvasnya saya mencet ini dia akan minimize dan lang ini dia gak masuk ke bagian canvas ini kelihatan atau terlalu kecil kelihatan kelihatan sudah kelihatan oke kelihatan ya nah jadi kalau si objek lang ini itu gak masuk ke canvas itu berarti dia itu masuk ke area luas ini yang disebut workspace workspace bagian tanpa ujung nah kalau si elang ini kita pindah ke dalam canvas maka si elang ini itu cuma masuk ke bagian area kotak ini nah kotak yang biru ini nah dan kotak biru ini adalah bagian yang akan tampil di layar ketika game kita dijalankan ke bagian sini nah kemudian yang agak lucu itu titik 0,0 itu ada di tengah jadi kalau misal ini di bagian properties di sini kan ada posisi ini ada posisi X ada posisi Y nah titik 0,0 itu ada di tengah kalau untuk canvas jadi ada di tengah sedangkan kalau kita keluarkan dari si canvas misalnya kita pindah ke work titik 0,0 itu berada di sini ini titik 0,0 kalau kita pindah 0,0 jadinya nah itu posisi awal dan itu wajib teman-teman pahami karena yang namanya positioning itu nanti akan berpengaruh dalam menyusun sebuah layout nah dan koordinat sebuah node itu terdapat di posisi mana itu berdasarkan yang namanya anchor point jadi di sini ada yang namanya anchor anchor itu ada bagian X dan juga Y dan juga Y nah anchor point ini mana anchor point itu ini titik tengahnya ini itu namanya anchor point lebih jelasnya mungkin ini bagian atas ini ini saya right click di bagian rectangle nah bullet ini itu yang namanya anchor point dimana dia by default akan ada di tengah objek kayak gitu nah lalu kenapa di sini nilainya 0,5 dan 0,5 untuk X dan Y jadi sisi paling kanan eh maaf paling kiri itu 0 dan paling kanan itu 1 untuk sumbu X jadi supaya titik itu ada benar-benar di tengah maka 1 dibagi 2 berarti 0,5 kalau kita pindah 0 di X nya ini dia bakal pindah ke sisi kiri dari objeknya kalau kita ganti 1 dia bakal pindah ke sisi kanan di objek begitu juga untuk Y bedanya Y itu di bagian bawah bawah objek itu titik 0 ini saya bagian bawah itu 0 kayak gitu dan bagian atas itu 1 itu angkor poin posisi dari objek itu berdasarkan titik angkor poinnya kayak gitu ya nah kemudian ada yang juga namanya scale scale ini untuk melakukan perubahan ukuran berdasarkan skala jadi kalau misal X nya 1 dan Y nya 1 berarti ukuran dia udah 100% kalau dia 1 dan 1 nah kalau misalkan X nya itu saya ganti 0,9 itu berarti ukuran size width nya atau panjangnya itu 90% dari ukuran aslinya begitu juga kalau kita turunin terus itu bakal menyempit lagi 0,1 berarti 10% dari ukuran asli nah kalau di lebih ini kan juga bisa berarti 150% ukuran aslinya kayak gitu ya begitu juga untuk scale nya perubahan dimana ada width dan juga height untuk panjang dan juga tingginya nah berarti kalau kita scale nya 1 berarti 100% dari 258 ini dimana 258 adalah ukuran asli dari si objek itu nah dan perlu teman-teman ketahui sebisa mungkin jangan melakukan skala lebih dari 1,5 lebih dari 150% itu jangan soalnya kenapa ukuran asli dari objek itu bakal tetap jadi ukurannya bakal tetap sekian nah ketika kita melakukan skala ukuran itu akan diperluas jadi akan diperbesar lagi dan itu akan menyebabkan yang namanya gambarnya bakal pecah kalau teman-teman perhatikan mungkin gak kurang terlihat jelas ya tapi kalau skalnya itu kelewat batas itu kualitas gambarnya bakal berkurang jadi mending kalau misalkan teman-teman putus sebuah gambar yang nantinya akan diperbesar itu mending lebih baik dari awal bikinnya ukuran besar aja kayak gitu oke sampai sini ada yang ditanyakan seperti yang jelasin mungkin dari teman-teman atau kakak ada yang ditanyakan monggo biar gak numpuk di belakang gimana belum ada yang ditanyakan ya masih belum aman oke mantap bikin game itu gampang kok tinggal drag and drop aja jadi oke nah sebuah node nah tadi kan saya nyebutnya node ya apapun yang ada di dalam project itu disebutnya node nah disini kalau teman-teman perhatikan ini ada yang namanya node disini ini canvas dia ada node main camera ada node bahkan objek ini juga ada node jadi apapun yang tampil di dalam game itu disebutnya node dan yang dibedakan adalah bagian canvas dia punya ini canvas dan widget ini namanya komponen jadi si node canvas ini punya komponen yang namanya canvas dan juga widget kayak gitu serta node main camera dia punya komponen yang namanya kamera dan node elang dia punya komponen yang namanya sprite kayak gitu jadi sprite itu adalah sebuah gambar yang akan ditampilkan di dalam gamesnya kayak gitu dan kalau sprite ini kita non-aktifkan ini kan ada checklist kalau di un-checklist itu bakal non-aktif artinya maka si komponen sprite ini dia akan dinon-aktifkan dan otomatis gambar yang ditampilkan itu bakal hilang kayak gitu tapi node-nya tetap ada ini si objek elangnya tetap ada hanya saja komponen sprite yang dimana komponen ini bertugas menampilkan gambar itu dinon-aktifkan kalau diaktifkan dia bakal lagi nah main kamera main kamera ini itu selalu ada di posisi 0,0 ini teman-teman bisa di custom juga sebenarnya dan main kamera ini tugasnya untuk memantau si objek di bagian mana layar itu akan ditampilkan misalnya kalau teman-teman perhatikan di bagian game preview ini saya gerakin main kamera gerakin ke sumbu X-nya dia bakal pindah kita bukan gerakin objek yang kita gerakin itu main kameranya jadi tugasnya sesuai namanya dia sesuai posisinya dimana dan pada saat posisi itu yang dia lihat di apa ya istirahat ya kamera gimana cara kerja kamera itulah kayak gitu ya kayak kamera HP itu teman-teman ngarahin kamera HP itu di bagian mana yang tampil di layar yang disorot si kamera itu jadi kayak gitu main kamera nah kita juga bisa melakukan running langsung disini kita bisa pakai simulator atau browser untuk sekarang kita pakainya simulator aja sama aja ini kalau kita run hasilnya bakal seperti ini ya kita gak ngapa-ngapain karena belum melakukan sebuah komponen lanjutan dari si objek kelang ini oke jadi itu untuk penataan node awal sekarang kita akan coba nge-review gimana caranya kita melakukan scripting pada games ini nah teman-teman bisa ke bagian aset di bagian yang pojok kiri bawah ini di klik aset kemudian klik kanan create nah pilihannya ada dua ada javascript dan juga ada typescript namanya ini hampir sama sih sebenarnya javascript sama typescript mereka saudaraan cuman bedanya mungkin typescript ini gak sedinamis javascript ya jadi kita pakenya pake javascript aja untuk karena mungkin sulit dimengerti nah disini kita bisa ngasih nama scriptnya misalkan first script deh script pertama nah kita editingnya itu bisa pake yang namanya visual studio kalau kita double click itu pasti bakal otomatis ngebuka yang namanya visual studio segini keliatan keliatan ya keliatan gak nah jadi ketika kita membuat sebuah script kayak tadi itu sudah bio default bakal di kasih kayak gininya ini namanya nah disini kita pengen ngelakuin mulai bener-bener dari nol jadi kita hapus nah komponen script yang pertama dalam kokos creator itu pasti memiliki yang namanya cc.class kayak gini ini pasti jadi itu ada sebuah library namanya cc cc ini singkatan dari kokos sebenernya kita panggil si kelas yang ada di dalam cc ini maksud dari kodenya kayak gitu kemudian kita pake buka kurung tutup kurung biasa kemudian buka kurung tutup kurung kurawan kemudian enter nah script yang akan kita gunakan untuk menjalankan gameplay itu dibungkus sama si cc.class kayak gitu nah misal deh kita biarin si cc.class gini aja nah kalau kita pengen kayak scriptnya kemudian kita bisa di bagian bawah add component kita pilih order component disini pasti gak tampil gak ada yang per script ini ya itu kita bisa juga memakai cara di drag ini dia juga bakal error ini nah kenapa error script yang akan kita gunakan untuk komponen sebuah node itu wajib mewarisi yang namanya cc.component ini wajib sifatnya jadi yang pertama kita buat cc.class di dalamnya kita extend atau kita lakukan sebuah kelas turunan dari cc.component dan di akhirnya bukan titik koma koma aja kemudian kita save nah baru deh kalau kita kelas yang tadi udah melakukan kewarisan dari cc.component dia bakal tampil disini kalau kita klik custom component ada yang namanya first script dimana first script ini itu objek yang objek script yang udah kita buat nah itu kita bisa lakukan drag and drop kayak gini juga selesai ini kita bisa gunakan itu untuk pembuatan awal dari scriptnya nah kemudian ada yang namanya properties bentar autocomplete nya ini oke oke nah kemudian ada yang namanya properties oke moderator durasi saya sampai jam berapa ya takut kepanjangan soalnya sampai jam setengah setengah lima sampai setengah lima ya oke saya lanjut sebentar ya nah kemudian di bagian properties itu cara bikinnya kayak gini jadi properties titik dua kemudian kurung kurawal terus titik koma kayak gini nah di bagian properties ini itu kita bisa memasukkan beberapa komponen yang kita akan gunakan jadi misalkan kita pengen memasukkan objek sebuah posisi misalkan jadi kita masukin aja position misalkan ya property nya position posisi deh posisi kemudian titik dua posisi ini tipenya apa misalkan nih kita kasih float say dot float kayak gitu nah nanti property disini itu akan dan dia bisa berisi float float itu kan untuk tipe data yang ini kan koma-koma jadi itu yang namanya properties kita bisa membuat sebuah property yang nantinya akan tampil disitu dimana value dari property itu itu bisa kita gunakan langsung di editornya kayak gitu nah ada juga yang namanya kalau untuk posisi untuk mengatur posisi itu namanya vector 2 jadi vector 2 ini sama dengan vector yang terdiri dari x dan y itu vector 2 nah ada juga vector 3 itu untuk 3D vector untuk 3 dimensi yang isinya x y karena kita belajarnya yang 2D jadi kita makanya yang vector 2D ini aja nah posisi itu kita rubah tipenya jadi cc. vector 2 ini kita pakai ini nah otomatis di bagian komponen sini itu bakal berubah posisi kita reset nah dia bakal sesuai sama tipe data yang udah kita kasih jadi ada x ada y coba nih kita ganti deh jadi vector 3 nah kalau kita ganti terus ini ada x ada y ada z jadi itu yang namanya properties kemudian juga sebenarnya ada vector 4 juga cuman saya gak tau ini digunakan untuk apa koordinat w ini digunakan untuk apa saya kurang tau jadi itu yang namanya properties kemudian sebuah script itu ada yang namanya life cycle nah kalau kita lihat di bagian dokumentasi focusnya focus creator life nah ini oh iya saya tekankan juga ke teman-teman seluruh kebutuhan yang teman-teman gunakan selama membuat sebuah games itu ada dokumentasinya dan dokumentasi itu akan menjadi teman terbaik teman-teman semua selama mengerjakan sebuah project games apapun deh aplikasi web itu pasti ada yang namanya dokumentasi jadi jangan sampai teman-teman gak modding tanpa baca dokumentasi itu kayaknya terlalu mustahil oke jadi ada yang namanya life cycle yang pertama disini ada unload ada start update late update on destroy on enable dan on disable nah ini akan bekerja secara berurutan namanya method on load nah kayak gini kemudian setelah itu ada yang namanya start start kemudian ada yang namanya update nah update ini dia tuh punya satu parameter namanya dt itu untuk delta time namanya kemudian yang biasa dipakai itu on destroy nah method ini itu akan dipanggil secara berurutan otomatis jadi on load ini akan dipanggil terlebih dahulu setelah on load terpanggil selanjutnya dia akan memanggil start nah setelah start ini terpanggil kaliem sebenarnya dan dia method update ini bakal terpanggil secara terus menerus sesuai namanya dia itu akan dipanggil setiap frame pada game itu jadi misalkan gamesnya itu 60 fps gitu lah ya 60 frame per second jadi method update ini dia itu bakal dipanggil 60 kali selama 1 detik itu update dia akan berjalan terus dan on destroy itu akan dipanggil ketika suatu halaman yang yang mengkonsumsi si komponen script ini itu sudah gak tampil di layar itu on destroy yang akan terpanggil dan ini semua namanya life cycle daur hidup dari script itu tersendiri kayak gitu nah kemudian si update ini dia punya parameter dt dimana dt itu sama dengan delta time nah delta time ini didapet dari 1 dibagi current fps nah current fps ini maksudnya gini suatu game itu kan gak pasti berjalan 60 frame per second bisa jadi di device misalkan nih teman-teman main mobile legend di ROG Phone sama teman-teman main mobile legend di G2 Prime itu pasti beda performanya nah itu namanya kan fps frame per second nya itu berapa nah kalau misal current fps nya itu 60 60 fps berarti 1 dibagi 60 itu nilai dari dt yang dia itu akan menghasilkan 0, sekian itu yang namanya delta type dan ini gak pasti dibagi 60 kenapa saya tulis current fps ya dia bakal dipati sama fps pada saat itu yang namanya delta oke sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin untuk ya oke oke saya lanjut sebentar aja ya 3 menit lagi deh sampai 16 15 nah di bagian onload itu biasanya kita melakukan inisialisasi variable misalnya kita butuh sebuah variable apa misalkan dan bikin variable di focus creator ini agak aneh sebenarnya jadi kalau variable itu pengen bersifat global bisa diakses di metode manapun itu harus diawali dengan bis ini sebenarnya ya sama sih soya aturan javascript cuman agak aneh lagi misal kita butuh variable waktu deh misalkan waktunya 60 nah inisialisasi variable seperti ini itu dilakukan di onload jangan sampai teman-teman melakukan di start karena itu akan memberatkan performa dari gamenya sebenarnya ya bisa sehingga masalah cuman dia itu akan berpengaruh ke performa nah di start ini dia biasanya melakukan beberapa aksi awal misalkan sebelum sebuah games itu dimulai dia bakal munculin tombol satu per satu deh di scaling gitu contohnya gini objek kelang ini ketika dia pertama kali dijalankan dan di start dia akan melakukan scaling jadi 0,0 scalingnya 0,0 kemudian dalam beberapa detik misalkan satu detik dia scalingnya akan berubah satu begini itu caranya gini deh nah karena si elang ini udah punya komponen first script ini itu kita bisa mengakses node dari si elang ini dengan cara this titik node kayak gitu kemudian kita bisa manggil propertinya properti dari node kayak gini dia punya position rotation scale anchor size dan lain-lain misalnya scale-nya saya pengen ganti 0,0 kita tinggal panggil aja node.scale s-nya kecil itu namanya propertinya itu saya ganti 0 saya save kemudian kalau saya jalankan hilang ini gak bakal tampil dia gak ada karena pada saat metode start ini dipanggil this node itu berarti apa ya istilahnya dia akan memanggil sebuah node yang mempunyai komponen first script jadi kan elang ini punya first script jadi ketika kita manggil this node berarti kita manggil si node dari si elangnya gitu nah maka direct itu dia gak akan tampil disini nah kemudian kita pengen nampilin deh secaranya ada yang namanya nih saya kasih dokumentasinya juga focus creator twin ada twinning namanya itu untuk melakukan sebuah aksi oke kok lama oke pokoknya gitu lah pokoknya ada dokumentasinya gitu ya nah itu cara makanya tetap kita makanya cc semua itu pasti diawali dengan cc karena komponennya itu ada di dalam si kokosnya itu jadi cc titik twin twin ini kemudian dia minta parameter targetnya nah kita pengen twin ini ditargetkan ke di node line itu tinggal manggil this stick node kemudian kita bisa manggil ada property lagi yang namanya two dan disini durasinya misalkan satu detik kemudian property 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 nya itu pakai kurung kurawal misalnya kita pengen ganti scale nya jadi satu kemudian juga ada yang namanya option ada asing juga ini kita bisa ngasih misalkan backup kemudian kita start kayak gitu jadi si node ini node elang dia itu akan di scaling ke titik x dan y nya itu 1,1 jadi di scale 100% selama lakukan back out back out itu gini deh lihat nah ini kalau saya rat bakal kayak gini kalau kelihatan enggak kayak gitu jadi dia tampil atau entar deh saya kasih delay ini juga ada yang namanya delay delay untuk waktu inilah misalkan saya delay satu kayak gitu oke oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk summit kali ini monggo kalau ada pertanyaan dan juga saya kembalikan ke moderator baik terima kasih disampaikan dilanjut pada acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab untuk keserta apabila terdapat pertanyaan bisa langsung on mic atau lewat yang ada di di zoom ini mari teman-teman atau kakak-kakak mungkin yang ditanyakan mengenai kejelasan tadi izin pertanyaan baik silahkan ada saran pas waktu awal itu agak kesulitan jadi pas masukkan akun nah itu bisa gitu jadi mungkin ada saran atau tips terima kasih oh iya login di akun ini itu teman-teman bisa langsung register kokosnya nah bisa langsung sign up di bagian ini kalau teman-teman udah punya akun ya bisa langsung login nah nanti biasanya kokos kokos dashboard ini dia itu gak mempertahankan akunnya jadi misal dalam satu minggu sekali itu bisa bisa aja sih kokos dashboard ngelock out sendiri dan itu persen yaitu demi keamanan aja jadi tinggal sign up nah kemudian ini kesulitannya dimana ya siapa tadi mas wiza levendi kesulitannya itu pas di register itu mas ya itu jadi disini cukup bikin username aja yang terdiri dari 3 sampai 16 karakter username itu yang akan tampil di sini kemudian ya password seperti biasa konfirmasi password email verifikasi code ya yang ini kemudian saya gak bisa ngasih contoh soalnya emailnya udah terini kemudian tinggal validasi email aja nanti ketika teman-teman udah lakukan register itu si kokos bakal ngirim sebuah kode konfirmasi ke email ke email yang udah terisi nah nanti tinggal ini aja sih sebenarnya ada seharusnya ada link sebentar ya hmm nah nanti bakal teman-teman dapat yang kayak gini itu biasanya langsung di klik link yang udah dikirim sama kokos nanti bakal otomatis teraktifasi kokos akhirnya seperti itu oke iya terima kasih nanti dicoba lagi oke terima kasih mungkin dari teman-teman kakak-kakak yang lain ada yang ditanyakan izin bertanya baik silahkan kak oke ini kan aku masih baru download kokos creator ya nah kita kan langsung belajar programmingnya sementara ini ada nanti kita masukin aset ya atau gimana gitu yang kita tuh tinggal masukin aset nanti kita belajar programmingnya gitu asetnya itu kita dapat dari mana itu mungkin ada yang karena kalau emang kita buat aset dulu kan berarti kita ngedesain dulu tuh oke saya injin saya screen lagi semuanya free aset itu teman-teman bisa saya gak lupa sih sebenarnya nama situsnya cuman coba tulis aja free game aset nah misalkan nih di gameart 2d.com sama di ini yang yang saya cari nah ini disini teman-teman udah bisa nyari yang namanya game aset yang bisa digunakan tentu saja ada yang free ada juga yang berbayar beberapa ada yang berbayar ini udah bisa langsung dipakai juga disini nih ada animasi karakter juga background menu tombol juga ada itu bisa dipakai ini saya ini deh saya kirim ke grup di bagian tuh tuh jadi di asetnya bisa didownload disini oke siapa tadi yang tanya gimana apakah sudah terjawab silahkan sudah oke baik terima kasih ke atas pertanyaannya mungkin dari teman-teman atau kakak lainnya ada yang ditanyakan mengingatkan juga untuk teman-teman dan kakak untuk absen pada mic sore ini absen ada di kolom komentar terima kasih mungkin kakak ada yang ditanyakan kakak mungkin bisa ditunjukkan projek sederhana biar yang lain juga lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi projek ini projek games yang pernah saya kerjakan ya dari aplikasi kokosnya itu sendiri oke sementara yang sudah saya kerjakan itu ini gak tau ya lupa saya udah beres apa belum kita coba bukan game kayak Mobile Legends dan yang lain itu ya projek oke 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 ini contohnya yang pernah saya bikin cuman ini belum di-publish jadi ya gamenya itu ya game anak-anak sebenarnya proses waktu ngeran gini berat banget jika enggak sih sebenarnya oh enggak enggak kalau cuman ngeran enggak sih cuman nanti ketika kita udah mau nge-publish dan itu misalkan deh kita targetnya pengen ke ini apa namanya untuk game Android itu baru itu deh sangat-sangat berat itu butuh Android Studio dan segala macam ya gamenya kayak ginilah iya-iya game simple-simple ini penyusunnya berapa lama samian mas ini 3 mingguan kalau gak salah gak sampai 1 bulan pokoknya ya gamenya kayak gini lah game-game sederhana cuman ya ini butuh matematika dan segala oke terima kasih oke banyak terima kasih saya akan membeliakan kesimpulan yaitu dalam game development terdapat sub pekerjaan yaitu ada producer yang membuat perjukan untuk urusan bisnis perusahaan VUNA tester yang untuk nawar game 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 dalam program ada programmer untuk melakukan coding pada komponen dan spesialis programmer yang melakukan coding pada bidang visual art yang berdugas untuk membuat suatu aset dalam game juga ada audio yang mengatur suara atau musik dalam game nah dalam pembuatan game bisa mungkin jangan menyetel skala 1,5 karena hal tersebut akan membuat game sangat besar dan gambar pada game dapat pecah atau kualitasnya sangat buruk nah seluruh kebutuhan pada pembuatan game akan ada dokumentasinya dan dokumentasi akan menjadi teman terbaik untuk coding baik saya rasa cukup masuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi dimohon para sebentar dimohon para peserta untuk menghasilkan kameranya dan tersenyum bagian 1 2 sekali lagi 1 2 senyum 1 2 baik terima kasih boleh mengoafkan kameranya lagi nah untuk masuk yang terakhir marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya kak terima kasih kak terima kasih untuk teman-teman untuk kakak-kakak bisa meninggalkan baik kak terima kasih